Intro Dodi Doris 25 tahun anggota Banser di Kabupaten Oku Selatan Sumatera Selatan dinyatakan hilang di hutan larangan Suwagamarga Satwa Gunung Raya selama 5 hari Dodi akhirnya berhasil ditemukan dengan kondisi selamat pada Sabtu 30 Oktober 2021 kemarin Kebar hilangnya Dodi berawal pada Senin 26 Oktober 2021 saat mengikuti pendidikan dasar atau diksar Sebelumnya Dodi menghilang pada Senin 26 Oktober 2021 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat Korban menghilang salah di perjalanan sepulang mengikuti pendidikan dasar atau diksar GP Ansor Oku Selatan di Desa Karet Jaya Kejamatan Buai Pemaca Dikutip dari tribun sumsel.com, remaja 25 tahun ini hilang lantaran terjun ke jurang sedalam ratusan meter di hutan kawasan Suwagamarga Satwa atau SM Gunung Raya Desa Pelawi Kejamatan Buai Rawan Oku Selatan Ketua Cabang GP Ansor Oku Selatan Irzal Effendi mengatakan kejadian itu terjadi cara tiba-tiba saat rombongan akan pulang ke rumah masing-masing Sebanyak 300 orang melakukan pencarian hingga Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 21 waktu Indonesia Barat Dodi akhirnya ditemukan berjarak puluhan kilometer dari titik lokasi hilangnya yakni di wilayah perkebunan sawit Wakasat Korwil Banser GP Ansor Sumatera Selatan Sandi Ridwan mengatakan Dodi ditemukan di hari ke-6 dengan kondisi selamat hanya saja Dodi mengalami cedera ringan di bagian lengan Dodi ditemukan berkat petunjuk petugas keamanan perkebunan sawit yang melihat orang dengan ciri yang sama dengannya berjalan di perkebunan sawit saat itu tim mendapati korban sedang berjalan dalam keadaan lingluk selama beberapa hari berada di dalam hutan Dodi bertahan hidup dengan mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan di hutan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!